Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya mari kita lihat hasil cek saldo PKH tahap 4 malam Ini malam Senin tanggal 13 November 2022 Dan disiapkan KKSnya karena wilayah-wilayah ini akan cair duluan di PKH tahap 4 Seperti apa informasinya kita simak videonya sampai selesai Supaya tidak gagal dalam menyerap informasinya Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Hai teman-teman sosial semuanya sebelum kita lihat hasil cek saldo PKH tahap 4 hari ini Hari Minggu malam Senin tanggal 13 November 2022 Berikut akan saya sampaikan wilayah-wilayah yang cair duluan di PKH tahap 4 Jadi dalam penyaluran bantuan PKH tahap 4 nanti Pemerintah membagi ke beberapa wilayah pencairan Dan teman-teman perlu tahu kalian ada di wilayah berapa Supaya pas waktu pencairan nanti kalian tidak bingung atau bimbang Wilayah kalian sudah dicairkan atau belum? Yang pertama untuk wilayah 1 antara lain adalah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Jawa Barat Itu untuk wilayah 1 Kemudian untuk wilayah 2 Di antaranya yang pertama adalah wilayah DKI Jakarta Kemudian Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Dan untuk wilayah 3 meliputi wilayah Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Jadi teman-teman sosial semuanya itulah tadi pembagian wilayah-wilayah yang terbagi menjadi 3 wilayah untuk penyeluruhan bantuan PKH Dan untuk wilayah-wilayah yang akan cair duluan adalah wilayah-wilayah yang KPMnya namanya masuk ke dalam SP2DPKH tahap 4 Termin 1 Jadi bagi nama-nama yang masuk ke dalam SP2DPKH tahap 4 Termin 1 maka akan cair duluan di pencairan PKH tahap 4 besok Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita akan lihat hasil cek saldo PKH tahap 4 hari ini hari Minggu malam Senin tanggal 13 November 2022 Supaya kalian tidak penasaran apakah saldo PKH tahap 4 sudah mulai disalurkan atau belum Dan kalian tidak usah repot-repot pergi ke mesin ATM atau agen-agen untuk cek saldo PKH tahap 4 cukup melihat video ini Dan hasil pantauan kami di wilayah Jakarta hari ini hari Minggu malam Senin tanggal 13 November 2022 Untuk saldo PKH tahap 4 terpantau di mesin ATM saldonya masih 0 rupiah alias masih syong Dan doakan bersama ya teman-teman semoga untuk pencairan bantuan PKH tahap 4 segera dimulai Baik teman-teman sosial semuanya cukup sekian untuk informasi kali ini semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh